X-Supprom! 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 Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Di video kali ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Martial Magic and Musical untuk episode ke-8 yang sudah kalian tunggu. Baiklah tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Di episode ke-8 ini cerita diawali dengan memperlihatkan pria bertopeng sebelumnya yang tengah melakukan duel dengan seorang pria Pria tersebut merupakan murid dari Asarma Orca yang terbilang cukup agresif Dirinya adalah pengguna sihir magma yang cukup buat Namun sayangnya entah bagaimana caranya dirinya kalah dengan pria bertopeng tersebut Sepertinya kekuatan dari pria bertopeng itu tidak bisa diremehkan Terlihat hanya dengan menggunakan sebilah pedang ia dapat mengalahkan seseorang pengguna sihir Habis itu Adagan berpindah ke sebuah lorong gelap Memperlihatkan seseorang dengan tubuh seperti boneka berjalan keluar dari kegelapan Kemudian kita ditunjukkan dengan Mash dan Kron yang tengah membicarakan mengenai Asrama Leang Menurut Kron, Asrama Leang merupakan Asrama yang komplit Selain diisi oleh murid-murid yang berbakat, tata kerama mereka juga lumayan Jadi tak heran kalau mereka telah mendapatkan predikat Asrama tertinggi di akademi ini Sebenarnya Kron tidak ingin menghindar dari misinya hanya karena Asrama Leang diisi oleh orang-orang yang kuat Tetapi karena sekolah yang menyembunyikan setiap lokasi Asrama membuat semuanya jadi sulit Akhirnya Kron pun menegaskan kepada Mash dan teman-temannya untuk menceritahu Asrama Leang itu sendiri Agar dapat merebut kuen-kuen yang mereka miliki Namun Mash hanya bilang Karena sudah sebulan sejak berada di sini, Kron pun memberikan sebuah jubah sebagai tanda kalau Mash telah resmi menjadi murid akademi Adler Kron berharap dengan jubah tersebut mas tidak lupa kalau ia adalah bagian dari mereka Tiba-tiba Leang datang memberi kabar kalau senior atau mengalami hal yang gawat Entah bagaimana ceritanya, malam itu ia merasa tubuhnya seperti menjadi sebuah boneka Dan jiwanya yang seperti terperangkap dalam kotak yang gelap Ia sadar kalau kejadian itu bukanlah mimpi Dirinya mencoba berteriak memanggil bantuan Namun sayangnya sedikitpun suaranya tidak dapat keluar Selama berjam-jam ia terperangkap dalam kotak tersebut layaknya sebuah mimpi yang mengerikan Habis itu entah bagaimana ceritanya, ia sudah terbangun di tempat ini Kemudian Lemon bertanya tentang keadaannya sekarang Tom menjelaskan kalau ia cuma sedikit pusing serta kekuatannya yang seperti terserap Untuk sementara ia tidak dapat menggunakan sihirnya terlebih dahulu Namun ternyata bukan cuma Tom yang mengalami hal yang serupa Rupanya banyak murid lain yang juga mengalami hal yang sama dengan Tom Menurut Tom sepertinya mereka semua juga tidak dapat menggunakan sihir untuk sementara waktu Lalu di tengah kekhawatiran tersebut Sempat-sempatnya Lemon memberikan hadiah boneka kepada Mas Ia menyebutnya Krimchan yang sering ia gunakan sebagai cemat keberuntungan Ia berharap dengan cemat tersebut dapat melindungi Mas dari bahaya Sebab belakangan ini dirinya sering merasa cemas Untuk itu ia meminta Mas agar tidak terlalu memaksakan dirinya Kemudian pada malam harinya terlihat Kron, Mas, Beret, dan Finn yang tengah melakukan pengintaian Walaupun sebenarnya berjalan di malam hari adalah hal yang dilarang Mereka tetap melakukan hal itu Lalu di sebelah lorong mereka malah melihat Lemon yang berjalan dengan gerakan yang sangat aneh Ketika Beret ingin menyapanya, Kron menyuruhnya untuk berhenti dan melihat keanehan Lemon dengan seks sama Lalu tiba-tiba Ya, terlihat wajah Lemon yang telah menjadi boneka sambil memperagakan gerakan yang aneh Untungnya pada waktu itu mereka berempat telah bersembunyi Kron menduga kalau ia telah disihir Sedangkan Beret yang mata keranjang Ya, malah menganggap kalau Lemon masih terlihat imut Kemudian mereka berempat mencoba untuk mengikuti Lemon dari belakang Sayangnya disebut perbulukan entah bagaimana jejak Lemon telah menghilang Mereka pun bertanya bagaimana ia melakukan hal itu Tiba-tiba Finn mendengar suara jeritan kayu di dekat mereka Awalnya Beret tidak percaya dengan perkataan Finn Namun setelah ia mendengarnya Terlihat wajahnya yang ketakutan sambil memeluk Mas yang kuat Kron pun memberitahu mereka agar tetap tenang Sebab menurutnya ini cuma trik sihir Kemudian dengan kekuatan miliknya Kron menemukan sebuah pintu rahasia tepat di bawah mereka berpijak Sayangnya pintu tersebut terlihat cukup kokoh Dan hanya dapat dibuka dengan kunci khusus Bahkan saat Beret mencoba menembaknya dengan sihir miliknya Sedikitpun pintu itu tidak menunjukkan akan terbuka Lalu Mas pun datang dengan membawa sebuah baju perisa yang dilengkapi dengan pedang Pelahan-lahan ia mencoba untuk mengungkit pintu tersebut Sampai akhirnya Ya setengah dari pintu dapat terbuka Beret dan Finn pun begitu terkejut Menurut mereka Mas ini bisa melakukan apa saja Kron menduga kemungkinan lemon ada di balik pintu ini Dan juga kelompok magia lupus yang telah membawanya Kemudian mereka berempat memutuskan untuk masuk Setelah lama berjalan tibalah meneka pada sebuah tempat yang luas Sepertinya tempat itu bukanlah tempat biasa Melainkan sebuah arena pertarungan Dan benar saja tiba-tiba muncul seorang pria sambil menyikiki tertawa Dan setelahnya sepertinya ia berasal dari Asan Maleang Kron pun lalu bertanya apakah ia seorang anggota lupus Pria itu pun lalu menjawab kalau ia bukanlah anggota lupus Melainkan ia adalah suruhan oleh sitaring ketiga dari anggota lupus Untuk menghabisi mereka Ia menentang kelompok emas untuk berduel dengan taruhan kuin emas yang mereka punya Mendengar hal itu Sontakron pun segera ingin maju Namun ia malah ditahan oleh Barret sambil mengatakan Biar dirinya saja yang menyelesaikan pertarungan ini Barret mengatakan kalau ia sangat membenci pria-pria tampan Apalagi dengan pria yang sekegantengan membuat dirinya semakin iri Sehingga berpikir untuk segera membunuh mereka Mendengar hal itu teman-temannya pun merasa takut Sekaligus kasihan dengan kehidupan yang dialami oleh Barret Sementara itu pria yang ada di depannya nampaknya tidak peduli akan hal itu Dirinya cuma berkata ia tidak mungkin kalah dengan pria jelek dan dungus seperti Barret Ia kemudian segera mengeluarkan sihirnya Yang ternyata adalah pengguna elemen tumbuhan berduri Sementara itu di tempat biru sihir memegang otoritas tertinggi Terlihat kepala Akademi Walbert yang menemui seseorang Pria tersebut memberitahu Walbert kalau enam tahanan paling terkenal di penjara Hikiantis Setelah kabur melarikan diri Parahnya beberapa dari penjaga telah mereka bunuh Serta mereka mendapat bantuan dari seseorang yang bernama Innocent Zero Kemudian scene kembali berpindah menunjukkan pertarungan Barret dengan pria tampan yang telah dimulai Terlihat kalau pria tersebut cukup kuat Bahkan bom milik Barret pun tidak mempan di hadapan sihir tanamannya Pria tersebut lalu berkata apakah cuma segini kemampuan orang yang telah mengalahkan Silva pengguna garis ganda Mendengar hal itu Barret hanya diam karena bukan dirinya yang telah mengalahkan Silva Kemudian pria tersebut kembali berkata Asal kalian tahu ya, walaupun begini, dirinya itu lebih baik dari si Silva Merasa dari Mekan Barret segera merilis sihirnya kembali yang membentuk sebuah tanda di sekitar pria tersebut Ia mengatakan kalau tanda itu bukan tanda biasa Ia akan meledak jika ada yang menginjaknya Dan ledakannya lima kali lipat lebih kuat dari yang biasanya Kemudian dengan pedanya pria itu berkata Mana mungkin dirinya akan jatuh ke perangkap yang lemah seperti itu Mendengar hal itu Barret pun tertawa Menurutnya orang sepertimu bakalan jatuh ke dalam perangkapnya Sebab ini bukan soal kekuatan, melainkan kecerdasan Walaupun sempat menemihkan, namun bukan berarti pria itu tidak waspada Dalam dirinya ia bertanya bagaimana cara Barret agar membuat ia terjatuh dalam jebakannya Menurutnya, dirinya tidak mungkin akan terjebak dengan mudah Kemudian dengan mengayunkan tongkatnya Ia mengeluarkan sihir tanaman rambat untuk mengikat Barret Kemudian disesul dengan duri-duri tajam Yang membuat Barret sempat tak berdaya Lalu dengan sembungnya pria tersebut mengatakan kalau Barret sangat lapayah Sedikit pun dirinya tidak bisa membuat ia terjebak dalam perangkapnya Kemudian ia pun segera mengapaskan tubuh Barret ke tanah Menggunakan tanaman rambatnya Tapi tiba-tiba Ia terjadi ledakan yang sangat dahsyat di samping pria itu Sehingga membuat tongkat sihirnya hancur Rupanya sihir yang Barret tanam di sana bukanlah sebuah ranjau Melainkan bom waktu yang dapat ia ledakan sesuai yang ia gendaki Dengan wajah yang full senyum Barret berkata kalau ia tidak menyangka rencananya bakalan berhasil Lalu kemudian Ya dirinya segera meledakan bom waktu yang tersisa Yang membuat pria tersebut dinyatakan telah kalah Disitu Barret kemudian memberikan peringatan supaya tidak meremehkan orang seperti dirinya Akan tetapi Ya walaupun telah kalah Pria tersebut masih sempat-sempatnya berpose bak seorang selebriti Lalu enggak lama setelah itu tiba-tiba Mereka semua terserap ke dalam tanah Lalu kemudian muncul di tempat-tempat yang berbeda Kelihatannya ini merupakan rencana musuh untuk memisahkan mereka Kemudian dari depan datang seorang pria memakai kacamata Boboho Yang akan menjadi lawan dari Kron Ia memperkenalkan diri kalau namanya adalah Will Mar Dengan julukan si taring ketiga Sepertinya dia orang yang sangat kuat Ia bahkan mengancam Kron akan membunuhnya jika Kron tidak serius melawannya Sementara itu Finn dan Barret juga bertemu dengan dua anggota magia Lofus yang lain Menekah bernama Lobchute dengan julukannya si taring kelima Dan Milo dengan julukannya si taring keempat Berbeda dengan Finn yang ketakutan Kelihatannya Barret bakalan menikmati duelnya tersebut Dengan bedanya yang berkata akan menunjukkan kekuatan dari sang tokoh utama kepada karakter sampingan Sementara itu sepertinya Mas mendapatkan lawan yang cukup kuat Ia adalah pria bertepeng sebelumnya yang bernama Abyss Razor Dengan julukannya si taring kedua Disitu Abyss Razor sangat penasaran dengan gerakan Mas Tempo itu Menurutnya itu sangat mengagumkan Namun dari situ ia menyadari kalau Mas sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir Mas pun cukup gelisah mengetahui hal itu Kemudian Abyss Razor berkata kalau ia tidak usah khawatir Sebenarnya dirinya juga bernasib sama dengan Mas Yaitu dibenci oleh dunia Kemudian ia pun menarik pedangnya Menyatakan akan memulai pertarungan Mas pun segera menanggapi hal itu Dengan gerakannya sambil berkata Kalau ia akan mengajarannya habis-habisan Dengan kekuatan penuh Nah sampai disini dahulu untuk alur cerita pada episode kali ini Kira-kira apakah Mas dapat mengalahkan Abyss Razor Dan seperti apa kekuatannya Jika kalian penasaran Jangan lupa untuk menunggu episode yang akan datang See you next time Bye Sub indo by broth3rmax